Hai buat sama shabu Mas harus ya ya harus sama hobi ya Emang dia mesti ngikutin ya di Padang gimana cara berburunya di Jawa beda lagi makanya di subscribe dulu channel ini lihat kalau men-support itu buat melestarikan seni dan budaya gitu jangan sampai hilang lain-lain yang tidak sombong artinya mungkin secara pengerucutannya itu biar tidak sombong sama tidak melukai orang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel porbi jabal tim pelacat garut ya bareng saya panjilain syokurah panjilain syokurah panggilan di sini panji terus panji apa tadi lain syokurah artinya jadi panjilain syokurah kalau diartikan jangan sampai melukai orang diri kita lain syokurah jadi biar kita terus tidak di bawah tidak tidak sombong jangan sampai menyakiti jadi bingung ketemu terima kasih sudah mampir ke bubuk sederhana jadi salam kenal juga buat penontonnya panji jadi kenalkan saya saya antolain syokurah seorang masih keluarga jadi nama saya kalau di bandung memang antolain syokurah jadi terima kasih ya sudah saya bingung bingung jadi awal biasa saya nonton di youtube ini ketemu langsung kita ke orangnya jadi sengaja jadi kita emang sengaja soalnya saya sudah lama juga ke bandung jadi telepon-teleponan sih masih WA WA masih cuman belum pernah ketemu dari awal si panji bikin youtube emang sering telepon-telepon nanya bang itu gimana saya kasih tau jadi baru kali ini ketemu ya baru kali ini ketemu saya juga sering nontonnya tuh anjingnya kulai-kulai itu hidup ya saya yang bilang merah saya belum lihat belum nonton si si Moja si Moja kalau bisa tukar aja Moja Moja apa Moja 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 itu anak saya tolong saya 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 tukar aja saya dapat dari owner-nya ini tolong bilang gak owner-nya namanya siapa itu tukar aja jadi itu random jadi korga 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 bagus nanti saya kondisikan kondisikan jadi nanti yang nama yang bilang merah namanya korga jadi begitu ya mungkin cerita-cerita ini dari awal saya panjang dari awal pembuatan saya terinspirasi dari channel Bang Anto sama Bang Mendy Porbi Porbi Sumbar terus itu sama dokter kampung ya saya suka jaga guru-guru sama kata-kata Bang Anto itu yang buat nyimpen kenangan nah saya inspirasi bikin video gitu nah emang itu jadi kita meskipun gak ditonton orang kita gak bakal kecewa tolong di cek asisten saya tolong diangkat dulu diangkat diangkat malu baik banget gitu abang abang ini alhamdulillah saya dibilang baik terus saya minta solusinya buat mungkin video Alhamdulillah baik banget Bang Anto sudah membimbing saya terutama channel Porbi Jabar ini salah satunya berdiri mungkin inspirasi sama arahan membimbingan dari Bang Anto Alhamdulillah lagi Alhamdulillah terus makanya saya gak bisa berkata ini jadi sebenarnya kalau mau bikin youtube itu jangan dulu ngejati jangan dulu saya bikin video bagus enak penontonnya jangan dulu jadi kalau menurut saya kalau bikin youtube itu enaknya kita bikin dulu buat kita nonton buat kita nanti kita tonton bukan buat orang dulu ya contohnya saya saya emang awalnya bikin youtube emang isinya kan saya kan vlog keluarga saya ada anak ada istri juga didalamnya saya kurang enak kayaknya ada bulu kuduk saya merinding disini jujurnya bulu kuduk saya merinding kayaknya ada penampak jadi emang awalnya saya bikin video itu buat saya tonton nanti soalnya yang namanya umur kita gak bisa pastikan misalnya misalnya nih kita kan gak tahu pulang dari sini saya meninggal nah ada kenangan-kenangan disini syukur-syukur ada yang nangis kalau gak ada yang nangis saya gak apa-apa yang penting orang bisa lihat saya kalau saya pernah hidup di dunia jadi intinya youtube ini kita sebenarnya buat kenangan-kenangan buat kita dan nanti juga jangan lupa berbuat baik aja sesama makanya saya itu bikin video dari awal kata Bang Anto begitu iseng-iseng videoin anjing-anjing orang itu di acara dukung di kampung ini kecil-kecilan buat kenan-kenan kalau diobrolin ada orangnya ini ada kalau bisa yang dugong itu jangan di upload soalnya ini saya mohon maaf mungkin banyak yang yang nanya kenapa aku gak upload video karena youtube saya kena band saya satu bulan gak bisa upload video karena gara-gara video dugong yang dulu dulu banget itu dihapusnya baru sekarang dan langsung saya kena adaman komunitas jadi buat teman-teman kalau yang mau buat youtube jangan tentang adu bagong saya saranin jangan ya soalnya dari awal pembuatan itu saya juga terus kena ini dugong niatnya bikin bikin ini bikin kenang-kenangan kalau tahu dari pihak bagaimana tidak menerima mungkin termasuk dalam kekerasan kekerasan tidak diperbolehkan tapi saya juga tidak dimasukin cuman tanggir iya bener itu saya juga nanya ke abang ini gimana ini kita beberapa kali video bagong saya gak video terakhir ini saya gak masukin sedikit pun pertarungan saya cuma upload ini yang punya anjingnya ini anjing-anjingnya bagus-bagus harganya sekian cuma itu tapi tetap kena saya makanya saya udah lama gak upload video terus saya juga kan banyak ini sama arahan abang hanto ini dari awal buat nyimpan kenangan kenangan kok ini video dukung tapi gak ada aduannya saya dicaci dimaki penuh hujatan penuh penuh sekali itu pekulaan pokoknya tapi saya gak kamu yang diadu sama saya gak ini cuman niatnya buat nyimpan video sama kenangan orang alhamdulillah respon dari sesepu sesepu saya dari lingkungan berburu saya bagus katanya buat nyimpan kenangan ada di youtube biar tetap ada cuman terus sama konsultasi yang saya menguatkan terus bikin video disininya terus sambil belajar gak apa-apa penontonnya cuma 500 orang gak masalah kita bukan mengejar itu dulu kalau orang suka pasti nonton jadi yang penting kita harus rajin bikin video orang gak terputus syaratnya dia ngikutin kita karena dia nanti mengharapkan ada sesuatu lagi yang buat ditonton jadi kalau dia ngikutin itu pasti dia kalau kita gak upload lagi bakal kecewa terus itu di komentar youtube saya pada nanyain ini kok udah hampir sebulan gak ada ini tanggal 12 saya baru bisa tanggal 13 saya baru bisa upload lagi jadi memang cukup lama saya kenal ini kadang-kadang penonton itu kita enak aja gak tahu perjuangan di belakang kenal penemuan komunitas video-video kenang-kenangan jadi kalau di belakang saya banyak pertanyaan tapi kalau udah mungkin ada skits aja emang gini kalau udah depan kamera padahal ngobrolnya enak udah depan kamera dia cuma hehehe ketawa ketawa jadi sebenarnya kita bertiga dari padangnya kita bertiga jadi sebenarnya kita nih boyband pakai-pakai kostum dulu oke kostum bentar sebenarnya kita nih boyband bentar siap-siap masuk masuk boyband kita masuk semuanya jadi ini adalah seragam boyband kita nah ini dulu biar lebih ini saya kan biasa kontekan sama abang Anto ini lebih kenal nah saya kenalkan dulu satu-satu ini boyband yang adik pertama dulu kalau di genjel kan ada adik pertama adik adik that name is Citos Korgang Citos Korgang Citos Korgang jadi Citos ini adalah teranak Abangku Korgang diganti jadi Citos Korgang ini solok semua kita dari solok dia adalah penjual jersey baju yang kayak begini yang kayak gini ini didepat dari Citos Korgang dia punya konveksi di Bandung jadi yang mau yang order bisa langsung koling-koling bisa langsung nanti koling-koling nomor telponnya di bawah di bawah dan yang mau bikin tali kala-kala ini orangnya jadi ini namanya Nanda Savana adik kedua jadi Sinanda ini kerjanya bikin tali buat buru-buru tau kan tali patik tali patik tali buat main kala-kala juga jadi Sinanda ini pembuat pembuatnya pengrajin dia dia enggak punya toko jadi yang punya toko di sumbar belinya ke dia ini yang buat yang buat yang biasa di toko dari sini otomatis kalau kenal ini harganya lebih murah jadi bisa kontak nomor di bawah juga buat tali patiknya bisa ke bang Nanda bang Nanda Savana buat jarsinya bisa koling-koling ke bang korgan dan kalau travelnya jangan lupa ke bang antokoso sekarang lagi di garut bisa koling-koling secepatnya gitu buat kiriman-kiriman ternak yang paketan ke sumbar sumbar dari nomornya ada di bawah biasa ya jadi kita bertiga ini abang-abang apa namanya kita ini geng geng porbi kalau bang antok ini kan dia spesial travel doggy dari jawa ke sumbar sedangkan yang adek abang antok nomor dua ini kan tukang spesial bikin tali masih porbi juga kan kalau saya sama jersi buat porbi juga bang itu makanya kita bikin geng porbi ini baru ya ini baru jadi kita baru pakai barusan pakai buat katanya si citos biar kayak gangster katanya ya alhamdulillah hanya sosial media dari youtube kita dari sisama hobi kita bisa bertetap buka ini abang dari sumbar mungkin alhamdulillah dari youtube buat rekan-rekan yang mau memulai jangan pantang menyerah buat bikin channel apalagi kan yang saya ini mungkin agak di jawa barat kalau berburu itu agak sedikit beda beda kita disumbar jadi di jawa barat ini kalau hobi berburu kita jadi minoritas di sini agak sedikit aneh saya juga di jawa barat kita jadi minoritas kalau kita disumbar kita jadi mayoritas dan jadi suatu kebanggaan mungkin bisa kedatangan bahan alhamdulillah kita juga bangga kita di kopi mungkin enggak 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 ada yang baik gitu ya secara penyediaan atau cabutannya mohon maaf seadanya penari penari yang sudah disuruh pulang di pomb kita rame ya koplo juga di depan jadi begitu mungkin mungkin buat para youtuber yang mau mulai channel youtube jangan pantang ya mulai dulu ya mulai aja dulu intinya jangan kejar viewers dulu nanti kamu bakal kecewa waktu itu kan saya pernah ngomong juga kan jangan kejar viewers dulu jangan kejar penonton pasti banyak gak usah like video buat kita sama anak anak aja misalnya sampai tua kita bisa lihat pernah ganteng sekarang udah tua saya juga ekspresinya dari situ kakek saya akan oh kakeknya bikin youtube enggak saya dari suka berburu cuman dapet ceritanya doang dapet ceritanya kalau bikin itu enak diceritain ntar sama anak cucu ada ada buktinya nonton youtube mainkan sekarang orang orang kalau ngomong lebih percaya kalau ada bukti lebih enak juga ngobrolnya sama kenang-kenangannya lebih jelas bisa dilihat minimal oleh keluarga kita umumnya kita bisa menghibur ke orang lain nah gitu sukul-sukul kalau orang lain terhibur dia pasti subscribe jangan lupa jadi kita enggak usah misalnya ketemu temen eh gue ada youtube nih subscribe dong kalau dia enggak hobi dengan kita itu dia cuma subscribe tapi enggak nonton percuma jadi mendingan biar aja mengalir biar aja mengalir kalau orang yang suka dia pasti mengikuti makanya saya di video saya jarang-jarang sekali gitu minta subscribe malu gitu soalnya videonya jelek sama ah saya ngejarnya yang suka aja gitu enggak terlalu mendampak berpikir videonya gede atau gimana ngalir ngalir aja ngalir aja ngalir aja ngalir aja abang aku ini emang bagusnya jadi jangan lupa ya buat rekan-rekan sesama shawbi khususnya buat pecinta berburu sama pencipta pokoknya mengenai anjing ya semuanya pokoknya jangan lupa subscribe padi udah punya istri alhamdulillah udah punya istri anak berapa cewek baru 4 bulan baru 4 bulan alhamdulillah jangan kayak si tos belum punya istri cepatnya mungkin agak ini agak susah tadi ada tadi dia ada cewek naik motor sama cowoknya saya kasih tau suka gak dia malah bilang suka sama yang bawa motornya yang bawa motornya itu cowoknya banyak aduh yang bawa motornya itu cowoknya saya bilang suka gak maksudnya sama yang dibonceng yang di belakangnya yang di belakangnya katanya suka sama yang bawa motor itu agak ini harus ini kayaknya di rukiah dikasih ini kayaknya kemang kegirupak kegirupak terus dia nanti makan beli buat rekan-rekan sama shawbi mohon jangan lupa ya di subscribe channelnya babanku ini ada di deskripsi ya ini channel banganto pusho jangan lupa ya jangan lupa di supportnya supportnya kalau suka silahkan di subscribe jadi kalau gak suka gak usah di subscribe kalau buat sama shawbi mas harus ya sama hobi ya emang dia mesti ngikutin di padang gimana cara berburunya di jawa beda lagi makanya di subscribe dulu channel yang ini biar men-support buat melestarikan seni dan budaya jangan sampai hilang lah ini gitu dan juga nanti kalau ada yang mau pesan talinya bisa langsung menelepon aja karena si Tanji Tanji lain seukurahen atau saya antepusus lain seukurahen orang yang tidak sombong gitu ya maksudnya artinya mungkin secara pengerucutannya itu biar tidak sombong sama tidak melukai orang jadi agak bertolak belakang sama kelakuan saya juga saya sama jadi begitu ya thank you perimat salam satu hobi buat kita sudah dengan putih 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 terima terima